Halo semua selamat pagi siang sore malam kembali lagi di channel MyStudioAkustik dimana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam sekarang di video kali ini kita akan review proyek kembali jadi proyek kali ini ada di salah satu tempat yaitu ada di base camnya Atta Halilintar dan studio yang kita akan review kali ini memiliki desain yang cukup unik yaitu dia memiliki tema yang elegan dan tone warnanya cenderung tone warna yang gelap dan juga pastinya dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan dan tidak lupa juga pastinya sudah menggunakan treatment akustik yang maksimal dan tunggu apa lagi langsung aja sekarang kita akan review studionya nah jadi ini adalah ruangan pertama jadi di ruangan ini bisa dibilang adalah ruangan live room nya jadi ruangan ini nanti akan dikhususkan untuk untuk take jadi kalau misalnya mereka mau take instrument alat musik atau mau take video itu nanti ruangannya adalah di sebelah sini atau di ruangan yang pertama ini dan untuk di bagian depannya jadi untuk di bagian depannya disini ada kaca jadi kacanya ini kita menggunakan kaca dengan ukuran yaitu 10 mm kaca 10 mm dan juga di bagian atasnya disini ada panel akustik yaitu adalah panel linear diffuser jadi ruangan ini memang didesain dengan kondisi waktu dengung yaitu dia tidak terlalu dead kenapa tidak terlalu dead karena memang untuk ruangan seperti ini untuk ruangan yang digunakan untuk take seperti ini tidak membutuhkan waktu dengung yang terlalu kecil jadi masih membutuhkan waktu dengung dan diperkirakan untuk waktu dengungnya sendiri itu di pisaran di bawah satu second tapi dia tidak terlalu dead untuk kondisinya dan itu tadi bagian depannya jadi di bagian depan ada kaca dan juga di atasnya ada panel linear diffuser dan kaca ini juga dia tembus jadi dia tembus dengan ruangan control room nanti kita akan bahas control room nya jadi dia di bagian control room bisa memantau di area tech ini dan juga area tech ini juga bisa melihat di bagian control room dan sekarang kita akan geser ke samping sedikit nah untuk di bagian sampingnya jadi untuk bagian samping kanan dan juga kirinya dia sama ya dia menggunakan desain yang sama disini full di sekelilingnya menggunakan panel absorber dan di bagian tengah disini ada warna putih disini menggunakan lampu LED di dalamnya kemudian dilapisi dengan akrilik makanya dia putihnya warna putihnya itu cahayanya smooth atau cahayanya soft sorry jadi cahayanya itu terlihat soft atau lembut tidak terlalu menyilaukan dan untuk di bagian belakang sini di bagian belakangnya dia hampir sama dan disini ini adalah panel absorber di dalamnya adalah material rock wool kemudian dilapisi dengan kain dengan warna abu-abu seperti ini dan geser sedikit di bagian belakang disini ada beberapa kombinasi panel ya untuk disini di bagian belakangnya untuk di bagian belakangnya disini yang berwarna putih ini namanya yaitu adalah parametric absorber panel jadi ada bagian dari panel ini yang dimana akan memantulkan suara atau memecah suara dan juga ada beberapa bagian yang suaranya juga diserap di panel ini nah jadi si panel ini dia sistem kerjanya adalah disini untuk bagian yang tidak berlubang seperti bagian tengahnya disini dia akan berfungsi untuk memecah suara jadi dia akan berfungsi untuk memecah suara sedangkan ada bagian yang berlubang juga yaitu di bagian atas dan juga di bagian bawah nah untuk di bagian atas di bagian bawah sini dia berfungsi untuk menyerap suara tapi dia hanya menyerap suara di frekuensi tertentu jadi bisa dibilang untuk panel parametric absorber panel ini memang dia dirancang khusus di desain khusus juga untuk menyerap suara namun dia juga berfungsi untuk memantulkan suara seperti itu dan di bagian belakang ini untuk si panelnya ini dia keseluruhan jadi dari ujung sana dan juga ujung sini memang di bagian belakang ini didesain dengan menggunakan si panel ini dan untuk di bagian belakangnya sendiri disini ada material rockwool untuk di bagian belakangnya dia ada material rockwoolnya juga di bagian belakangnya jadi kalau misalnya kita lihat di lapisan belakangnya menggunakan rockwool dan untuk sisi selanjutnya ini sisi bagian sampingnya juga dia desainnya mirip dengan sisi sebelahnya disini kita menggunakan absorber panel absorber panelnya juga disini menggunakan rockwool sama seperti tadi yang kita lapisi dengan kain berwarna abu-abu nah untuk dari segi dimensi sebenarnya untuk ruangan ini dia dimensinya cukup luas yaitu dia memiliki lebarnya ya kalau lebarnya itu adalah sekitar 6 meter dengan panjangnya yaitu 4 meter dan untuk tinggi ruangannya sendiri jadi tinggi ruangannya yaitu adalah 3,6 meter dan sebenarnya ruangan ini dia memiliki desain yang cukup bisa dibilang itu dominan desainnya adalah elegan dan juga kombinasi warnanya yang cenderung gelap yaitu menggunakan sentuhan warna abu-abu dan juga ada warna hitam dan kita akan bahas di bagian atas ruangannya jadi tidak cuma di bagian sisi samping kanan kirinya tapi di bagian atasnya juga yang pastinya sudah dilengkapi dengan beberapa panel akustik dan sekarang kita akan mulai bahas satu per satu nah untuk di bagian atas ruangannya disini di bagian belakangnya dulu nah untuk di bagian belakangnya disini kalau misalnya kalian lihat di bagian pojok belakang atas adalah panel tube diffuser jadi memang di desain khusus dia sedikit melengkung dan dia berfungsi untuk memecah suara juga atau memantulkan suara jadi di ruangan ini ada beberapa kombinasi panel juga jadi tidak semuanya menggunakan panel absorber tapi disini juga ada kombinasi curve diffuser seperti ini agar tidak terlalu dead kondisi ruangannya selanjutnya di bagian atasnya lagi di bagian atasnya disini juga ada BAD panel jadi ini adalah BAD panel yang sudah di custom di desain sedemikian rupa jadi bentuknya seperti octagon jadi bisa dibilang ini adalah BAD dengan desain panel octagon atau bisa dibilang juga BAD panel octagon dan selain itu di bagian depan tadi di bagian belakang untuk di bagian depannya disini juga menggunakan absorber nah jadi dia desainnya sedikit melengkung jadi di bagian atas kita tambahkan juga panel absorber disini memang dia tidak terlihat seperti panel absorber karena memang dia didesainnya dengan warna hitam dan untuk di bagian atasnya jadi di bagian atasnya ada beberapa kombinasi panel yaitu adalah panel absorber ada panel BAD yang sudah di desain custom dan yang di bagian belakang ada curve diffuser dan dari segi pencahayaan nah dari segi pencahayaan di bagian atasnya juga ada beberapa lampu jadi ada dipasangkan lampu utama dengan warna putih dan juga ada lampu LED jadi lampu LED nya memang tidak terlalu kelihatan tapi disini bisa membuat desainnya itu jauh lebih menarik lagi karena bagian lampu LED di bagian atas itu dipasang di celah-celah panelnya nah jadi lampu LED itu terpasang di celah-celah panel BAD octagonnya dan selain itu dari segi pencahayaan lainnya di bagian sisi belakang disini ada beberapa lampu spotlight jadi lampu spotlight nya juga dia berwarna putih dan diarahkan langsung ke panel yang di belakangnya jadi memang segi pencahayaannya cukup menarik jadi sisi-sisinya diberikan pencahayaan yang cukup agar berbagai sisinya itu tidak terlihat gelap dan untuk di bagian lantainya nah untuk di bagian lantainya sendiri disini kita menggunakan lantai vinyl dan pastinya disini seperti biasa menggunakan motif dan juga warna kayu natural yang disini tone warnanya dia sedikit gelap supaya dia bisa menyesuaikan juga dengan tema ruangannya karena kalau misalnya kita lihat tema ruangannya sendiri disini ini cenderung memiliki arah warna yang cukup gelap itu sebabnya untuk di bagian lantainya sendiri disini juga menggunakan tone warna yang cukup gelap dan itu untuk ruangan yang pertama nah sekarang kita langsung aja lihat jadi di bagian ruangan pertama ini di bagian pintunya nah untuk di bagian pintunya seperti biasa kita desain khusus jadi ini adalah pintu yang memang didesain dengan sistem insulasi jadi selain dimensinya besar tapi di dalamnya juga sudah menggunakan material-material khusus untuk bisa memblokir suara jadi suara dari luar tidak akan masuk ke dalam ruangan ini melalui celah dari pintu ini dan sekarang langsung aja kita menuju ke ruangan selanjutnya nah jadi sebelum kita menuju ke ruangan selanjutnya disini adalah ruangan khusus jadi ruangan ini bisa dibilang adalah ruangan sound lock room ruangan yang memang kita desain agar disini suaranya tidak masuk ke dalam ruangan jadi digunakan juga bisa juga digunakan ya untuk menyimpan barang-barang atau alat-alat itu bisa disini namun bisa dibilang juga untuk ruangan kosong seperti ini itu secara teknisnya bisa dibilang sebagai ruangan sound lock room dan sekarang langsung aja kita akan review ruangan yang selanjutnya nah ini adalah bisa dibilang ruangan untuk kontrol roomnya jadi tadi ruangan untuk tech dan sekarang kita sudah berada di ruangan kontrol roomnya untuk di bagian sisi belakang dulu ini di bagian belakang ruangannya jadi bisa kalian lihat di bagian atas langsung ada muncul ya logo dari atau halilintar dan di bagian atasnya disini juga menggunakan akrilik yang dimana di dalamnya ini kita tambahkan lampu LED dengan warna putih dan untuk di bagian kontrol roomnya ini kalau misalnya kita lihat lebih detail sebenarnya dia bentuknya itu sedikit unik jadi dia bentuknya tidak berbentuk kotak tapi disini dia menggunakan teknik RFZ atau tekniknya yaitu adalah reflective free zone jadi dimana bentuk di bagian ruangan ini di bagian bentuk depannya ya terutama nah jadi memang di bagian depannya di desain khusus tidak berbentuk persegi namun ada sedikit lengkungan karena memang disini di desain khusus agar mempertahankan si switch spotnya di tengah sini jadi di desain khusus agar pantulan suaranya dirancang agar membentuk switch spot yang berada di tengah dan untuk di bagian belakangnya sendiri kita akan cek lagi di bagian belakangnya satu per satu sekarang kita akan cek lagi di bagian belakangnya tadi kita sudah bahas bagian atasnya untuk di bagian belakangnya selain ada logo halilintar di bagian atas tapi di bagian bawahnya lagi disini ada skyline jadi adalah panel skyline diffuser dan untuk bagian panel skylinenya dia menggunakan perhitungan khusus yaitu dia menggunakan perhitungan PRD selain itu selain ada panel skyline di bagian sisinya dikelilingi dengan panel absorber jadi panel absorbernya ini di bagian belakang seperti biasa kita menggunakan material rockwool 5 cm kemudian kita lapisi juga dengan si kain dengan warna abu-abu seperti ini untuk di bagian sisi lainnya bagian sisi belakang lainnya hampir sama disini hampir sekeliling ruangannya dia menggunakan panel absorber ya jadi disini ada panel absorber yang warnanya hitam di bagian tengah kemudian ditutupi dengan desain absorber berwarna abu-abu di bagian atas dan juga di bagian bawah nah untuk buat desainnya itu jauh lebih menarik lagi pastinya disini juga ditambahkan lampu LED dia menggunakan teknik yang sama dengan ruangan sebelumnya tadi jadi LED-nya ditutup dengan material akrilik agar warnanya cenderung lebih soft atau lembut dan menuju ke bagian samping di bagian sampingnya nah disini ruangan ini ada beberapa pintu akses tadi kita juga udah lewat di bagian pintu akses yang pertama melewati sound lock room dan ini adalah pintu akses lainnya jadi pintu aksesnya ada dua bagian sampingnya disini juga dia dikelilingi dengan panel absorber yang berwarna hitam ini ini adalah panel absorber jadi absorbernya memang didesain warna hitam karena memang untuk membuat pintunya memiliki kesan kamuflase atau pintunya rada desain kamuflase gitu jadi antara panel absorber di sampingnya dan juga bagian pintunya ini terlihat tersamarkan pintunya seperti itu masuk lagi ke bagian depan sedikit nah jadi dia tidak berbentuk kotak tapi dia agak menyudut ya di bagian sudutnya nah disini ada satu ruangan jadi memang didesain lagi ini adalah ruangan penyimpanan atau ruangan storage jadi untuk di ruangan kecil ini nantinya akan disimpan beberapa peralatan seperti CPU ataupun alat-alat lainnya nanti bisa disimpan di ruangan ini dan untuk di bagian depannya di bagian depannya sini ada kaca dia tembus dengan ruangan sebelahnya jadi di bagian control room ini bisa melihat kegiatan di bagian ruangan tagnya dan untuk kacanya sendiri disini menggunakan kaca dengan ukuran 12mm dan di bagian atas kacanya sendiri ada panel absorber juga yang berwarna abu-abu dia hampir sama dengan panel absorber yang ada di sekeliling ruangannya dan geser lagi ke bagian sampingnya nah disini ada pintu aksesnya tadi kita masuk melalui pintu akses ini dan yang terakhir yaitu sisi sebelahnya jadi untuk sisi yang tadi kita akan sempat lihat ada pintu nah untuk sisi sebelah ini memang dia tidak ada pintu masuk jadi dia didesain khusus kalau misalnya kita lihat dari jauh dia membentuk huruf A jadi memang dia didesain khusus dengan menggunakan lampu LED dan juga ada absorber panelnya hingga membentuk huruf A seperti ini dan untuk bagian atas ruangannya sekarang kita akan bahas nah untuk bagian atas ruangannya dia memang didesain khusus juga di bagian control roomnya ini di bagian atasnya ada dua panel skyline yang dia menggunakan perhitungan yang sama yaitu menggunakan perhitungan PRD juga sama dengan panel skyline yang ada di bagian belakang tadi sisanya untuk bagian pencahayaan di ruangan ini di bagian atasnya ada beberapa lampu tersendiri disini ada beberapa lampu juga hampir keseluruhannya dia menggunakan lampu berwarna putih dengan desain downlight agar cahayanya itu cenderung soft dan di bagian atas lainnya disini ada juga lampu LED yang terpasang dia membentuk persegi 1,2,3,4,5,6 membentuk persegi 6 di bagian tengahnya dan di bagian sampingnya juga dia mengikuti dan di bagian atasnya lagi biar desainnya itu tidak terlalu membosankan disini ada kombinasi warna hitam dan juga ada warna abu-abu jadi di ruangan ini dari segi desain dan juga kombinasi warnanya cukup konsisten juga yaitu dia menggunakan warna abu-abu dan juga warna hitam jadi bisa jadi referensi untuk kalian yang mungkin suka dengan kombinasi warna yang gelap namun membuat studio terkesan lebih elegan dan sisanya pencahayaan lainnya yaitu tidak hanya di bagian atas tapi di bagian sisi ruangannya nah jadi di bagian sisi ruangannya ada beberapa lampu LED seperti yang tadi kita udah sebutin di bagian sisi kanan dan juga kirinya itu ada lampu LED yang dilapisi dengan material akrilik dan tidak lupa juga di bagian belakangnya tadi juga ada lampu khusus juga di bagian logo AH-nya dan untuk di bagian lantainya sendiri disini kita menggunakan jenis lantai yang sama sama dengan ruangan sebelumnya disini kita menggunakan lantai dengan motif dan juga warna kayu penggunaan warnanya juga sama memiliki tone warna yang sedikit gelap untuk menyesuaikan juga dengan tema ruangannya dan yang terakhir yaitu adalah di ruangan ini kita juga sudah siapkan meja jadi ini adalah meja operator yang memang kita desain khusus juga untuk mengikuti dengan bentuk ruangannya disini kita memainkan sudut-sudutnya seperti ini dan juga kita menggunakan beberapa kompartemen tambahan disini ada keyboard drawer di bagian bawahnya dan di bagian sisi lainnya disini juga ada CPU storage beberapa CPU storage di bagian sisi kanan dan kirinya dan tidak lupa juga disini ada untuk monitor dan kita memang desain khusus di bagian atasnya ada beberapa tempat penyimpanan untuk monitor dan juga kalau misalnya mau taruh speaker bisa di bagian sisi kanan dan kirinya nah jadi kesimpulannya adalah studio recording ini memang dirancang khusus dengan desain yang sedemikian rupa menarik dengan tema yang elegan dengan kombinasi tone warna yang gelap namun di ruangan ini juga didesain untuk treatment akustiknya secara maksimal kalau misalnya tadi kita sudah bahas di ruangan teknya sendiri disitu menggunakan beberapa kombinasi panel dan juga menggunakan warna-warna yang cukup menarik juga dan juga tidak hanya di bagian ruangan teknya tapi di ruangan ini juga disini ruangannya secara akustiknya memang dirancang sedemikian rupa juga dengan menggunakan beberapa kombinasi panel seperti absorber dan juga ada skyline yang pastinya juga penggunaan panel akustik di kedua ruangan ini berfungsi agar waktu dengungnya itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan selain itu juga di kedua ruangan ini pastinya sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan jadi bisa dipastikan kalau misalnya ada suara berisik dari luar tidak akan masuk ke dalam ruangan ini karena di bagian sekelilingnya sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan dan juga di bagian pintunya disini pintu yang sudah kita rancang khusus agar bisa memblokir suara berisik agar tidak masuk ke dalam ruangan ini dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati